Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Selamat datang di channel youtube Sukarnika Siapkan alat dan bahannya Kita buat slipknot Lalu 21 rantai Atau CH Lalu kita buat 20 single crochet Atau SC Di setiap Rantai-rantainya ini Lanjutkan Sampai di ujung Setelah 20 single crochet Kita buat Satu rantai Lalu dibalik Kita isi Setiap rantai-rantainya Satu rantai-rantainya ini Dengan satu single crochet Ini baris kedua Lanjutkan sampai di ujung Totalnya Tetap ada 20 single crochet Lanjutkan Lanjutkan Membuat 1 CH Lalu dibalik Baris ketiga Sampai baris ke-12 Buat pola Seperti ini Buat SC Di setiap CH-CH nya Lanjutkan Sampai 12 baris Kemudian Kemudian Sekarang Punyaku sudah 12 baris SC Kemudian Buat 1 CH Lalu dibalik Sekarang Kita akan Membuat Single crochet Berkeliling Di seluruh Bagian Rancutannya Ini 1 CH Atau 1 rantai Kita isi Dengan 1 single crochet Sampai di bagian sudut Ini ya Kita isi Dengan 2 single crochet 1 2 Jadi 2 single crochet Hanya di bagian Sudut-sudutnya Seperti ini ya Lanjutkan 1 SC Di setiap CH-nya Ini di sudutnya Lagi Isi 2 SC Selanjutnya 1 SC Lanjutkan Sampai Di awal Kita membuat SC Tadi Di bagian Penanda Ini Kalau sudah Bertemu Dengan Awalannya Kita Buat Slip Stitch Lalu Buat 1 CH Dan Kita Balik Ya Kita Buat Single Crochet Di Rantai Yang Sama Pasang Pasang Penanda Lagi Di bagian Awalannya Ini Lanjutkan Membuat Single Crochet Sampai Di penanda Ini Sampai Di penanda Buat Slip Stitch Lagi Buat 1 CH Lalu Buat Lagi 2 Baris SC Seperti Yang Sudah Kita Buat Ini Jadi Nanti Ada 4 Baris SC Ke Atas Untuk Pondasinya Ini Hasilnya Kalau Sudah 4 Baris SC Sekarang Kita Motifnya Buat 3 CH Lalu Kita Buat DC Double Crochet Masuk Di Rantai Yang Sama Lalu Kita Buat HDC Half Double Crochet Tapi Masuk Ke Belakang Sini Lalu 1 CH Di Bawah Kita Skip 2 CH 1 2 Masuk Di CH Ketiga Ini Kita Buat Double Crochet Satu Lagi Double Crochet Kita Ambil Benang Dan Buat HDC Di CH Belakang Ini Tarik Benang Lalu Buat 1 CH Lagi Di Bawah Skip 2 CH Buat 2 Double Crochet Satu Half Double Crochet Mundur Ke Belakang Ini 1 CH 1 CH Di Bawah Skip 2 CH Buat 2 Double Crochet Buat Half Double Crochet Mundur Ke Belakang Ini 1 CH Skip 2 CH Buat 2 Double Crochet 1 Half Double Crochet Mundur Ke Belakang Seperti ini Motifnya Lanjutkan Membuat Pola Seperti ini Sampai Bertemu Dengan Awalannya Ini Lagi Kita Sudah Hampir Sampai Di Bagian Awalannya Tadi Selesaikan Dulu Membuat Motifnya Dari Buat 1 CH Lalu Kita Hitung CH Dari Bawah 1 2 3 Kita Buat Slip Stitch Lalu Kita Buat Slip Stitch Depannya Baru Buat 3 CH Lalu 1 DC Dan Buat HDC Masuk Di Bagian Slip Stitch Tidak Tadi Jadi Kita Tinggal Mengulang Pola Seperti Di Bawah 1 CH Skip 2 CH 1 2 Masuk Di CH Berikut Buat 2 Double Crochet Lalu Mundur Kebelakang Buat 1 HDC 1 CH Skip 2 CH 1 2 Buat 2 Double Crochet 1 Half Double Crochet Mundur Kebelakang Lalu 1 CH Skip 2 CH Lagi Buat 2 DC Mundur Buat 1 HDC Lalu 1 CH Seperti Itu Seterusnya Lanjutkan Sampai Bertemu Dengan Awalannya Ini Lagi Sudah Bertemu Dengan Awalannya Buat Slip Stitch Slip Stitch Satu Kali Lagi Baru Buat 3 CH Satu Double Crochet Dan Satu HDC Masuk Di Bagian Slip Stitch Yang Pertama Tadi Lanjutkan Membuat Pola Motif Seperti Ini Sampai Mendapatkan 7 Baris Motif Ke Atas Setelah Mendapatkan 7 Baris Motif Seperti Ini Kita Lanjutkan Membuat SC Di Setiap CH Setelah Tengah Ini Kita Isi 1 Single Crochet Di Bagian Motif Kita Buat 3 Single Crochet Di Tengah 1 Di Motif 3 Buat SC Memutar Sampai Bertemu Dengan Awal Ini Lagi Sudah Bertemu Dengan Awal Lagi Kita Buat Slip Stitch Lalu Buat 1 CH Kita Masuk Di CH Yang Sama Buat 1 SC Lanjutkan Membuat 2 Baris SC Ke Atas Jadi Ada 3 Baris SC Untuk Bagian Atas Ini Sekarang Kita Sudah Mendapatkan 3 Baris SC Untuk Bagian Atas Kita Lanjutkan Membuat 3 CH Di Bawah Skip 1 CH Lalu Masuk Di CH Berikutnya Buat 1 SC Buat 3 CH Lagi Skip 1 CH Buat 1 SC Buat 3 CH Buat Di Bawah Skip 1 CH Buat 1 SC Lanjutkan Membuat Pola Seperti Ini Sampai Bertemu Di Awal Ini Tadi Dan Kita Akhiri Dengan Slip Stage Kita Lanjutkan Lagi Membuat Tali Untuk Tas Ini Sisakan Kurang Lebih 15 Sampai 20 cm Lalu Kita Buat 3 CH 1 2 3 Kita Masuk Ke CH Sebelumnya Ambil Benang Masuk Lagi Ambil Benang Setelah Ada 3 Benang Di H Pen Ambil Benang Dan Tarik Jadi Satu Kita Balik Putar Seperti Ini Ambil Benang Dan Kita Masuk Kesini Ambil Benang Lagi Terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di bagian ujungnya, ujung akhirannya ini ya, sisakan kurang lebih 15-20 cm, baru bakar benangnya dengan korek api dan tarik. Terima kasih. Buat dua bagian tali yang sama seperti ini. Lalu kita pasang talinya seperti ini. Masukkan sisa benangnya tadi ke dalam jarum tapestry. Lalu luruskan bagian talinya ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk bagian inernya, siapkan kain tile seperti ini. Ini ukurannya seperti ini ya. Ada lebihannya di bagian samping-sampingnya. Dan juga ini sudah aku lipat dua. Dan untuk bagian bawahnya, ini juga aku siapkan kain tile. Ini dilipat dua. Dan lebihkan seperti ini. Lalu buka kain tile-nya. Kita letakkan yang kotak ini ya. Seperti ini. Baru kita jahit dengan jarum dan benang jahit. Atau ukur semuanya dan lebihkan satu sentimeter di bagian tepiannya. Ini aku jahit dari sini. Jadi ini ada lebihan satu sentimeter ke sebelah sini. Terima kasih. Setelah bagian alasnya terjahit semua seperti ini. Ini kita balik. Benangnya kita keluarkan. Seperti ini ya. Karena akan kita jahit dari bagian dalamnya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan membuat talinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.